Intro Shalom Pemirsa Klavosuka Cita yang diberkati Tuhan Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas fasal 17 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25 Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa Kita berdoa Kami ada dalam kebersamaan untuk mau menikmati firmanmu Selaku pemirsa channel Klavosuka Cita Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap masih peduli Dan Tuhan masih memelihara kami dengan menyediakan berkat bagi kami Lewat firmanmu yang selalu akan menghidupkan kami Oleh sebab itu Bapak berfirmanlah kepada kami Karena kami telah siap untuk mau menyambut firmanmu Amin Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas fasal 17 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25 Mengatakan kepada kita Demikian pulalah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini Demikian sabda kebenaran firman Tuhan Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan dan kesetiaan sebagai anak-anak Tuhan Mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini siang dan malam Serta memperlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari Dari pembacaan ayat 24 dan ayatnya yang ke-25 Diberikan tema bagi kita Anak manusia pada hari kedatangannya Berbicara tentang tema anak manusia Kita ini semua adalah sebagai anak manusia Yang Allah izinkan untuk mengaruhi hidup di tengah-tengah bumi ini Perjalanan kehidupan kita sebagai anak manusia Kita diarahkan untuk mau memandang kepada Allah yang telah menempati akan janjinya Menggenapi janjinya dalam menghadirkan anak manusia Maka tema tentang kehadiran anak manusia Dialah adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup Dia datang untuk mau menyelamatkan kita Dia datang mengajar kita untuk ada dalam jalan kebenaran Bahkan dia datang dengan tidak melakukan banyak dosa Dia yang adalah Allah Anak Allah yang suci Anak Allah yang kudus Anak Allah yang telah menyatakan kasih Kepada saya dan pemirsa sekalian Tetapi dia yang tidak berdosa Harus menjalani penderitaan Hanya demi untuk penggenapan janji Bapak Dalam kerajaan sorga Allah kita yang telah menyatakan janjinya kepada umat kepunyaannya Bangsa kesayangannya Bangsa Israel Untuk dapat diselamatkan Maka dikatakan Israel bagi kita semua Yang adalah kepunyaan Kristus Yang telah percaya kepada dia Yang adalah juga keturunan Abraham Yang telah masuk dan ada Menyatakan kepercayaan dengan sungguh kepada dia Maka kepercayaan kita ini Kita dapat memandang tentang penderitaan Kristus Anak Allah yang telah datang dalam dunia ini Untuk harus berkorban Menebus akan dosa-dosa saya dan pemirsa Percayakan kita bahwa Dia telah datang untuk menebus dosa-dosa saya dan pemirsa sekalian Dia datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim Mengadili kehidupan saya dan pemirsa Tetapi sebelumnya kita dapat mengenal terlebih dahulu Bahwa tanda-tanda kehadiran dia Untuk semua orang dalam dunia ini Bahkan khususnya dunia ini dapat mengetahui bahwa dia itu adalah anak Allah Oleh sebab itu ketika ia mengalami penderitaan menjalani Penderitaan, penganiayaan dan kesengsaraan Sampai ia harus mati di atas kayu salib Dan sebelum ia mengembuskan nafasnya di atas kayu salib Terlihat bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah Dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah Ini pada Matius fasal 27 ayatnya yang ke-51 Ini adalah tanda yang menyatakan bahwa dia ini adalah anak Allah Pada ayatnya yang ke-58 Kepala pasukan dan prajurit Prajuritnya yang menjaga Yesus Menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi Dan apa yang telah terjadi lalu berkata Sungguh, ia ini adalah anak Allah Pemirsa yang diberkati Tuhan Pada saat itulah mereka melihat bahwa Dan mengenal siapa ini sebenarnya Yesus Dia ini adalah anak Allah Anak Allah yang telah Allah menggenapi janjinya hadir dalam dunia ini Untuk menebus dosa-dosa saya dan pemirsa sekalian Ia yang akan datang pada kali yang kedua Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan Dengan satu tanda Seperti kilat memanca dari ujung langit Yang satu ke ujung langit yang lain Demikian pula Kelak hal-halnya anak manusia pada hari kedatangannya Pada hari kedatangannya disitu terlihat bahwa Mereka telah mengenal dalam penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib Bahwa dia adalah anak Allah Sehingga dialah Tuhan kita Yesus Kristus Yang telah menanggung banyak penderitaan Dan dialah Tuhan yang telah datang Dalam menyatakan kebenaran bagi kita Tetapi di sekeliling dia Yang telah menolak dia pada angkatan-angkatan yang tidak percaya kepada dia Yang tidak mau mengaku bahwa dia adalah anak Allah Maka bagi kita yang hidup sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini Mari kita percaya kepada Tuhan Yang telah menyatakan akan janjinya Dan telah menghadirkan akan putranya yang tunggal Dialah Tuhan Yesus Kristus Yang telah menyelamatkan kehidupan saya dan pemirsa sekalian Dan kita dapat mengaku dia dengan sungguh Bahwa dia adalah anak Allah Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita Amin Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Terima kasih Bapak dalam kerjaan sorga Tuhan engkau telah menghadirkan akan putramu Yesus Kristus Yang adalah sebagai anak Allah yang tunggal Untuk menyelamatkan kehidupan kami sekalian Berikanlah kami menjadi anak-anak Tuhan Yang selalu menaruh kepercayaan yang sungguh kepada engkau Dan memandang engkau dan mengaku engkau Sebagai anak Allah yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Yang tidak berdosa Tetapi harus menanggung penderitaan kami Menanggung dosa-dosa kami Untuk dapat menyucikan dan memulihkan kami Mengalihkan langkah kami dari jalan yang salah Menuju jalan kebenaran Untuk kami diselamatkan dan dimenangkan di hadapan engkau Allah Bapak terima kasih betapa baiknya engkau Tuhan Yang selalu mencintai dan menyayangi kami Inilah doa kami Amin Shalom Tuhan memberkati